Anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam, Udin P. Sila Sihaloho, menjadi korban penghutan liar, parkir liar oleh sejumlah oknum di Mitra Raya 2. Tepatnya di Jalan Dangmerdu, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau. Saat keluar dari kawasan ruko tersebut, ia diadang sejumlah oknum yang sudah berdiri di portal tersebut. Namun saat dirinya meminta tiket, sejumlah oknum tersebut tak bisa memberikan tiketnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batamada Roma Uli Siantur yang akan laporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda. Pada hari Kamis, tanggal 14 April lalu, salah satu anggota DPRD Kota Batam, di mana juga mantan Ketua Pansus Perdah Pendapatan Daerah, tepatnya pada pasal retribusi parkir, anggota komisi 4 DPRD Kota Batam Udin Pesihaloho menjadi korban pungli penghutan parkir liar di kawasan Mitra Raya 2, tepatnya di kawasan Batam Center. Nah, di mana sebelumnya tempat parkir di kawasan ini yang terdaftar di Dinas Perhubungan adalah parkir menggunakan juru parkir. Namun sayangnya selama tiga hari terakhir, juru parkir di kawasan tersebut diusir secara paksa oleh oknum-oknum yang ditugaskan oleh pengelola yang ada di kawasan tersebut. Namun, Dinas Perhubungan Kota Batam juga sudah melakukan mediasi bersama dengan pihak pengelola dan disepakati bahwasannya kawasan tersebut tetap menggunakan juru parkir. Namun, setelah itu di hari yang bersama, juru parkir dari Dinas Perhubungan Kota Batam tetap saja diusir oleh oknum-oknum tersebut. Nah, di hari yang sama pula, Udin Pesih Haloho keluar dari kawasan tersebut. Memang kawasan Mitra Raya 2 ini merupakan tempat pasar ataupun tempat di mana masyarakat Kota Batam seling nongkrong karena banyak kafe-kafe juga. Nah, setelah itu, oknum tersebut meminta paksa anggota Dewan tersebut untuk membayar pungli senilai Rp2.000. Nah, namun aksi ini tidak berlanjut lontaran pihak Dinas Perhubungan Kota Batam langsung menghubungi aparat kepolisian untuk menindaklanjuti adanya pungli ini. Nah, oknum-oknum tersebut diarahkan untuk meminta maaf kepada anggota Dewan tersebut dan untuk sementara portal yang ada di situ harus tetap dibuka dan tidak ada istilah buka-tutup dan tidak ada pungutan-pungutan meliar lagi. Begitu rekan Firda. Nah, itu masih ada jukirnya. Jukirnya masih ada. Selasa saya nggak ini lagi karena hari Selasa, kayaknya udah nggak ada ya? Nggak ada. Hari Rabu saya ke sini, pagi nggak ada juga. Nggak ada, tapi ini juga nggak ada gitu. Nah, kemudian menurut daripada Dina, dari UKJ Parkir, Rabu Selang itu sudah ada, katanya diturunkan jukir lagi. Nah, ini hari Kamis ya? Kamis? Betul ya, Kamis ya? Nah, hari ini saya datang lagi tadi ke sana, tiba-tiba saya di stop di sini, di portal ini. Portal ini, Bang ya? Ya, saya tanya, ini ada apa? Saya bilang. Nah, Bapak nggak tahu ya, ada retribusi gitu. Retribusi apa? Saya bilang. Parkir. Oke, kalau memang retribusi parkir, mana tiketnya? Mereka nggak bilang, nggak bisa bilang, Bapak 2 ribu aja pun ribut-ribut gitu. Saya bukan masalah soal 2 ribunya, saya bukan tak membayar parkir. Tapi yang namanya retribusi itu, ya, pemerintah memberikan pelayanan ke masyarakat. Betulnya lewat jukir itu tadi yang diturunkan, sehingga bisa mengarahkan para pengguna parkir. Gitu lho, itu yang saya tahu. Sehingga kewajiban kita untuk membayar parkir, hak kita untuk menerima tiket. Kan gitu? Jadi, untuk lokasi Initra 2 ini, dia sepertinya ikut dengan, apa, lokasi parkir dengan penggunaan pake di sini. Jadi, sebenarnya ini bisa ada sensi paham dengan yang ini lokasi. Jadi, kita, jadi dikut saya itu sudah tiga hari ini diisi kegelapan, kan? Hari Senin, terasa rabu-rabu itu sebenarnya kita sudah, kemarin kita sudah ketemu dengan perwakilan yang punya kawasan, ini sudah seorang tubuh sudah berguna, makanya kemarin piang, kalau kita sudah ada, saya turun-teman busir lagi. Ternyata busur lagi, busur lagi. Dan hari ini, kebetulan juga Pak Udin yang ditangkap berita di telpon, mereka, ini portal baru nih, baru dibikin, baru dibikin, kayaknya. Belum seminggu lah. Di portal baru, jadi mereka langsung pungut. Di portal, orang keluar, kita juga busir. Jadi, ini jelas pungut, ini yang buat kita lagi pembahasikan dengan aparat yang berwenang, supaya ini kita bisa sertifkan-sertifkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!